Halo Tribuner, saya Lisa Lestari di update Wisata Belitung. Berita wisata hari ini yaitu mengenai vila indah di pulau Lebong Belitung, serasa liburan di pulau pribadi. Dari bangunan yang terbuat dari ulin dan kaca ini akan terlihat birunya lautan yang serasi dengan warna langit cerah. Tak perlu sampai ke Maladewa atau Maldives untuk menyaksikan pemandangan eksotis ini. Hanya sekitar satu jam penerbangan dari Jakarta, wisatawan dapat berwisata ke Belitung lalu menuju pulau Lebong untuk merasakan wisata pantai di Private Island. Wisatawan pun serasa berwisata ke surga tersembunyi sembari menjauh dari rutinitas perkantoran dan healing di pulau eksotis. Wisatawan yang datang ke pulau Lebong harus memesan paket wisata secara daring terlebih dahulu. Barulah nanti akan dijemput dengan kapal wisata dari Dermaga Desa Pegantungan. Hanya butuh waktu 10 hingga 15 menit berlayar menggunakan kapal wisata, kapal segera berlabuh di pulau indah ini. Berwisata ke pulau ini memang paling seru jika beramai-ramai bersama teman, keluarga, maupun perjalanan wisata bersama rekan kerja. Beragam fasilitas tersedia seperti akses pantai, peralatan permainan air, lapangan voli, minimarket, dan restoran. Wisatawan yang datang bisa menyaksikan sunset, mencoba kayak dan paddleboard, bahkan berkeliling pulau menggunakan sepeda. Jika ingin lebih lama berlibur di sini, pulau Lebong memiliki vila-vila. Yang terbaru ada vila yang berada di tengah laut. Pemandangan laut lepas terlihat di vila yang dindingnya dari kaca transparan. Bahkan ada bagian kaca pada lantai sehingga tamu yang menginap dapat menyaksikan laut di bawah vila. Baru ada satu kamar vila, tengah laut yang tersedia. Selain itu ada vila lain yang berada di area pulau, termasuk ada vila yang berbentuk rumah pohon. Bisa jadi pilihan tepat bagi pasangan yang ingin honeymoon atau rasakan pulau pribadi. Jarak antar vila pun cukup berjauhan sehingga tidak akan terganggu antara satu vila dengan vila lainnya. Untuk menginap di vila pulau Lebong, siapkan biaya mulai dari 4,8 juta rupiah hingga belasan juta rupiah per malam bergantung dengan kapasitas vila. Biaya tersebut sudah termasuk transportasi pulang pergi menggunakan kapal wisata, makan di restoran, juga fasilitas lengkap perwisata di pulau seluas 37 hektare ini. Baiklah Tribuners, demikian update wisata belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.